Saya memutuskan untuk melepaskan status dari PNS saya, dan kemudian saya bergabung di Jakarta Semak City. Di sini juga aku mengembangkan diri dalam membuat makalah akademik. Alhamdulillah sudah publis ya, salah satunya di Oxford University. Saya waktu itu sedang postdoctoral di Jepang ya, dan karena pandemi akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebagai akademisi, saya merasa kalau hanya mengajar di kampus saja itu rasanya kurang, sehingga saya cari-cari kira-kira kontribusi aktif apa yang bisa saya berikan ke masyarakat selain sebagai pengajar. Di urusan vaksin ini, saya dan rekan tim data analytics juga membantu, mulai dari penjatualan, pencatatan datanya, pengumpulan datanya seperti apa. Awal 2020 yaitu awal pandemi COVID-19. Pada saat itu, saya dipercaya untuk membangun website corona.jakarta.go.id. Yang menarik di sini adalah kami, tim development, membangun website tersebut hanya dalam 3 hari saja. Impactnya sampai saat ini, masyarakat dapat mengakses informasi seputar COVID-19 dari website tersebut. Saya menjadi jurnalis sekitar 3 tahun dan hanya bisa melihat hal-hal yang sebenarnya saya dingin banget gitu, mengubah di dalam pemerintahan. Mungkin beberapa bulan yang lalu, yaitu saat terlibat langsung dalam pembuatan fitur pendaftaran vaksin dan ikut kontribusi langsung dalam sosialisasinya. Dan alhamdulillah, itu memberikan impact, yaitu sekitar 600 ribu orang mendaftar vaksinasi melalui Jaki, tanpa harus mengantri panjang dan sebagainya. Selesai lulus dari University of Oxford tahun 2019, di awal tahun 2020, saya memutuskan untuk bergabung di Jakarta Smart City karena mengingat Jakarta sebagai ibu kota negara dengan kompleksitas problem sehari-hari, memerlukan penanganan solusi yang cerdas, kreatif, dan harus lintas disiplin. Kita memiliki banyak publikasi riset ilmiah maupun artikel populer yang diharapkan mampu mendesiminasikan, mengkomunikasikan program-program kerja dari pemerintah kepada masyarakat, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban sosial dan juga akademi kami di Jakarta Smart City. Bagi saya, Sumpah Pemuda itu adalah sebuah momen perubahan. Sederhananya kayak kita bisa memberikan kontribusi. Kontribusi yang sederhana aja untuk di sekeliling kita. Mungkin kita memberikan inovasi-inovasi yang bisa membuat kita bersatu, bisa membuat kita lebih erat lagi sebagai bangsa. Yaitu semangat untuk bersama-sama meraih kemerdekaan dalam hal berpendapat, saling menghargai dan menghormati, serta berjuang untuk meraih kesempatan maju bersama untuk memajukan bangsa ini. Para pemuda harus berani bersikap, tidak lagi malu rendah hati terhadap negara-negara lain. Kita harus bisa bersaing, kita punya keunggulan yang bisa disejajarkan dengan negara-negara lain. Sudah saatnya para pemuda maju untuk memajukan kotanya masing-masing. Terima kasih telah menonton!